Petugas Demkar Kota Jambi berhasil memadamkan api yang menghanguskan satu unit rumah di Legok, Kecamatan Danosipin, Kota Jambi. Untuk memadamkan api, setidaknya ada 30 personil yang diterjunkan dan 5 unit arpada pemadam kebakaran. Api dapat dipadamkan selama 1 jam 15 menit. Kepala Dinas Demkar Kota Jambi Mustari menjelaskan, sebelumnya pemilik rumah memasang 1 amper untuk 2 rumah, karena amper listrik tidak kuat untuk menyeluruhkan arus, terjadilah konsulating listrik yang mengakibatkan kebakaran. Saat menuju lokasi kebakaran dan akan melakukan proses pemadaman, pihaknya terhambat dengan akses calen yang sumpit akibat padat pemukiman. 18 lewat 8 kita menerima laporan dari masyarakat, di 8 kemurahan Legok, Kecamatan Danosipin, 1 unit rumah non-permanen perubatan, dan kita menurunkan 4 armada, 3 armada, 1 armada supply, 20 orang, alhamdulillah tidak ada penyebaran, api dapat diatasi, dan karena perumahan ini sangat padat beruduk, maka kita menurunkan untuk antisipasi jangan sampai ada penyebaran, dan juga tidak ada hidran, supply airnya sangat kurang. Dugan penyebab kebakaran apa? Dugan penyebab kebakaran dari hasil investasi sementara yang kami lakukan adalah dari konsulating listrik yang dilihat dari warga, terbakar dari rumah induk, dan tentu dapat segera dipadamkan, dan untuk rumah induk hanya bagian ramarnya saja, dengan antisipasi jangan sampai ada penyebaran ke rumah sebelahnya lagi. Titik apil dari rumah induk yang listriknya itu menyambung ke rumah yang non-permanen, dan ini mungkin beban daya listriknya itu yang menyebabkan mungkin ketidakmampuan dari penyakit penarik. Maka dari itu kami menyampaikan kepada seluruh masyarakat, faktor-faktor dari penyebab kebakaran adalah faktor kelistrikan yang harus kita jaga, juga mengantisipasi tersebut, untuk memiliki jaringan instalasi di tiap-tiap rumah, minimal kalau rumah kita sudah 20 tahun lebih kita lakukan pemeriksaan. Sementara untuk korban jiwa dan kerugian belum diketahui oleh pihaknya. Heri Zulkifli, Cik TV, melaporkan.